Intro Polres Metro Jakarta Barat melakukan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di halaman Polres Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap 22 kasus penyalahgunaan narkotika dalam kurun waktu 2 bulan pengungkapan yang dilakukan sejak bulan Juli hingga Agustus 2020 Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Audi Soni Latuheru mengatakan dari 22 kasus yang diungkap pihaknya berhasil mengamankan 34 orang tersangka dengan barang bukti narkotika sebanyak 23,7 kg sabu 197,6 kg ganja 1.314 butir pil ekstasi 1.000 gram serbuk bening dan 2 liter cairan bening dari pengungkapan ini kepolisian berhasil menyelamatkan 1.184.479 jiwa generasi muda dari penyalahgunaan narkotika dari keseluruhan pengungkapan yang 22 kasus ini kami berhasil mengamankan 34 tersangka jadi saya ulangi total barang buktinya yaitu sabu 23,7 kg kemudian ganja 197,6 kg pil ekstasi 1.314 butir kemudian ada serbuk bening itu 1.000 gram atau 1 kg dan cairan bening ada 2 liter jadi rekan-rekan kalau keseluruhan barang bukti ini kalau beredar kalau sempat beredar di dalam masyarakat maka itu akan bisa dikonsumsi dan mempengaruhi kira-kira hitungannya 1.108.479 jiwa dari Jakarta Lulu Wita dan Fitri Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton